Dari hasil uji forensik keempat jenazah yang merupakan satu keluarga, terdiri dari ayah, ibu, anak, dan paman. Tim gabungan forensik RSCM dan RS Polri Kramajati memastikan keempatnya meninggal tidak bersamaan. Tim forensik memastikan penyebab kematian keempat anggota keluarga Rudianto Gunawan karena penyakit yang diderita masing-masing. Kita mengambil kesimpulan ilmiah bahwa urutan kematian dari empat jenazah ini adalah yang paling awal adalah Bapak Rudianto, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Reni, dan kemudian Bapak Budianto, dan terakhir adalah Mbak Dian. Dengan jelas dan yakin kami dapat menyatakan bahwa sebab kematian dari Bapak Rudianto dan Reni merupakan penyakit pada saluran cerna, dan untuk Ibu Reni adalah kelainan pada payudara. Sedangkan sebab kematian yang pasti dari Pak Budianto adalah serangan jantung yang baru atau akut. Untuk sebab kematian dari Ibu Dian merupakan gangguan pernafasan yang disertai dengan penyakit pernafasan yang kronis. Kesimpulan tim kedokteran forensik juga selaras dengan hasil otopsi psikologi yang melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Otopsi psikologi menyimpulkan, cara kematian satu keluarga di Kalideres adalah wajar. Otopsi psikologi diolah tim forensik berdasarkan profil psikologis dan kepribadian keempat anggota keluarga Rudianto Gunawan. Berdasarkan otopsi psikologis, ditemukan adanya petunjuk mengenai rating letaliti tadi atau cara kematian dari Rudy, Reni, Budi, dan Dian yang mengarah pada cara yang sama yaitu kematian dengan cara yang wajar. Tidak mengarah pada cara yang lain yaitu kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan. Dari hasil temuan penyidik gabungan, Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyelidikan kasus satu keluarga yang tewas mengering. Sebelumnya, empat orang anggota keluarga ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat pada 10 November lalu. Yang menjadi sorotan adalah tidak ditemukannya sari-sari makanan di lambung keempat korban tewas. Diduga mereka tidak makan dalam waktu cukup lama sebelum tewas. Tim Liputan, Kompas TV